Halo Sportlovers, dimanapun Anda berada, Stadion Surajaya, Lamongan akan menjadi saksi duel yang sangat sengit antara persela Lamongan berhadapan dengan Barito Putra dalam lanjutan Gojek Traveloka Liga 1. Saling jual beli serangan, kita tahu para pemain dari kedua team memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, dan ini dia kita pembak pertama, dimana Persibah Barito Putra mengawali bola, bola position, ini dipindahkan bola tekanan dan pegang-pegang yang sangat pelajari, So Sequel Ho, masih bisa dicangkau dan dalam penguasaan So Sequel Ho berhadapan dengan Hansa Mugyama, kita lihat So Sequel yang menekan, semua umat berbahaya kita, go, 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 go sempit tadi, dengan step overnya mengelapui Hansa Uyama, memberikan ruang mengindirnya untuk mengeksploitasi kelemahan dari Hansa Uyama tadi, dan dilihat dari tiang dekat, Aditya Harlan juga seharusnya bisa berbuat lebih banyak, karena ini lagi ya, kita lihat kembali pergerakan dari Jose Kuelo yang diberikan kebebasan Hansa Uyama terlepas secara tiang dekat dari Aditya Harlan, sebuah dosa besar yang harusnya tidak dilakukan oleh Aditya Harlan memberikan ruang kesempatan menembak dicuri tadi, sebuah window of opportunity oleh Jose Kuelo, itu menjelaskan gol yang sangat-sangat cantik gol pembuka yang tentunya membuat lebih tenang, El-Ambani dan juga Persela Lamongan yang unggul, 1-0, ya kita lihat pergerakan yang sangat baik dari Jose Kuelo yang mampu menciptakan gol dari sudut yang sangat sempit pun di sektor kiri, melihat pergerakan dari Fahmi Al-Ayubi luar biasa, cepat di Fahmi Al-Ayubi, bayang oleh Mahmatri ini kali ini, Fahmi Al-Ayubi, berikan crossing ke tiang jauh, berbaliknya, oh dan gol, semua Sabda kali ini gol, gol gol, gol gol, gol semua gol, yang sangat indah kali ini dari kaki solo, Samsun Arief Muni mampu memberikan kenyamanan, tambahan keunggulan bagi Persela Lamongan menjadi 2-0 atas Barito Putra luar biasa, Randita Raya, kita dimanjakan oleh dua gol yang sangat cantik yang dicatat oleh tim keluarga Persela Lamongan dan kali ini, sang pemain yang sangat pengalaman, Samsun Arief Muni mencetat gol saldo yang begitu indah dan merubah penggulian 2-0 bagi Persela Lamongan, namun lagi-lagi pertanyaannya adalah, dimana para gelandang dari Barito untuk mensupport mekan-rekan yang disangka pertahanan begitu bebasnya, Fahmi Al-Ayubi bisa bergerak masuk ke area untuk berhenti memberikan umpan berbahaya tadi dan akhirnya, sebuah riba mental yang sangat apik dari Samsun Arief Muni merobek jalan Aditya Harlan untuk kedua kalinya di sol ini kita lah sebuah umpan yang sangat baik dari Fahmi Al-Ayubi dan kita lah percobaan dari Zosek Kuehlo juga ada shape yang sangat baik sebenarnya dari Aditya Harlan refleks yang sangat baik namun kita lihat, bola jatuh kepada pemain yang sangat berbahaya yaitu Samsun Arief Muni, Basel Cikik kita lah semua tendangasal yang saat luar biasa menghujam jaring gawang Aditya Harlan untuk yang kedua kali ini pertanyaannya sore hari ini sangat baik, sangat indah dia ini sangat gelap dua gol yang tercinta kita siapkan, oh dan kali ini, dan apakah drama, drama luar biasa di sore jaya ini gol, gol, gol gol Lazo, kali ini Gafin, Kuat Asit tidak mau nonton begitu saja memberikan perlawan, memperkecil ketinggalan Barito untuk menjadi 1-2 atas Persela tanpa reaksi Jack Santiago menyambut gol yang bisa menghidupkan kembali peluang Barito untuk bisa mencuri angka sebuah hal yang sangat-sangat berbahaya di sepak bola adalah ketika anda baru saja mencetak gol kelengahan di sektor pertahanan ketika kickoff terjadi ini dimanfaatkan oleh Gafin untuk bisa mencetak gol yang mungkin akan membuat peluang Barito kembali hidup dalam laga kali ini untuk mencuri angka sebuah umpah terukur dari Rizky Porra dan terdepasnya Gafin tadi disambut dengan sebuah heading cantik membuat skor berubah menjadi 2-1 mempertipis keunggulan dari Persela Lamongan betul sekali ya ada ekspertoran yang sangat andal disana Matias Cordoba pindahkan bola ke depan kita oh juga onside kali ini David Lally melakukan passing luar biasa Rizky Porra jendol gooooooooooooooo gool lazor Rizky Rizal di Porra akhirnya mampu memberikan kenyaman kenyaman kedudukan Persela Lamongan dua sama atas Barito Putra ya di momen yang sangat krusial ketika mereka begitu dominan dalam menguasai bola dan juga mencintai peluang harus terjadi gol bagi Barito dan ini yang digunakan kapten mereka kapten inspirasional kapten Marvel kapten yang memang sangat-sangat penting peranannya bagi Barito Putra Rizky Porra kembali menjadi jawaban akibat tantangan tertinggal dua gol yang sangat cepat dari Persela reaksi yang sangat biasa dan sebuah finishing yang begitu fantastis dari Rizky Porra yang berbau offside mungkin Radita Taya namun tidak dilihat sebagai pergerakan offside oleh linesmen tadi dan sapuan sepakan terukur merobek jalan dari Verdi Aisyah membuat skor berimbang kali ini dua-dua di Surajaya melepas seorang Rizky Porra itu tandanya melepas sebuah seorang seorang ekor harimau yang sedang house goal nampaknya kita lihat Rizky Porra sangat mematikan di kota penyakit lawan Mampu memanfaatkan peluang hasil upan dari seorang David Lali memberikan upannya sangat manis pergantian dari Jackson Thiago pun begitu baik yang merubah warna permainan dari tim ini lebih positif dengan masukin David Lali dan tergerakan kecepatannya sangat sulit untuk bisa dideteksi oleh para pemain persela puncaknya adalah asis yang begitu apik dari David Lali men-set up Rizky Porra merubah penyakit menjadi berimbang dua sama datang bantuan kali ini Samson Ari Muni menguasai bola oh ada tekanan Fahmi Al-Ayubi ada ruang di sana Fahmi Al-Ayubi dengan klasik dan kita oh go 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 sebuah temen jangklasik dari Fahmi Al-Ayubi akhirnya menambah keunggulan persela lapangan 3-2 di akhir-akhir layan babak kedua goal yang sangat apik dicatakan oleh Fahmi Al-Ayubi apakah akan menjadi goal kemenangan bagi persela begitu luar biasa aksi pemain muda ini dengan dua peluang yang dibuang perjumah akhirnya di kali ketiga dia memanfaatkan dengan sangat jitu sebuah tembakan terukur menuju sudut gawang dari Aditya Harlan yang sudah bekerja luar biasa namun kali ini harus mengakui keunggulan dari eksekusi yang dilepaskan oleh anak muda Fahmi Al-Ayubi yang mungkin akan menjadi match winner bagi persela dalam duel krusial sore ini diajang konjek travel lokal Liga 1 ya kita lah telah mencayang sebuah pergerakan sebuah sekelipit dari kotak penalti ini ada pemain badan yang merebut bola ada Fahmi Al-Ayubi melakukan pressing yang sangat luar biasa dan mempercanggah oleh Aditya Harlan ada dua peluang bagi pertahanan dari Barito untuk mengamankan bola namun ini tidak terjadi dan dimanfaatkan oleh Fahmi Al-Ayubi untuk memilih spot terbaik pencetak gol yang mungkin menjadi gol kemenangan bagi persela yang sangat-sangat membutuhkan hasil tiga angka di hadapan El Amania yang tentunya juga berharap timnya mampu keluar dari zona papan tengah persaingan di Kojek Travel Local Liga 1 dan kita lihat mampukah dan wasit untuk telah meniup tanda pulih tanda berakhirnya pertandingan di sore hari ini 3-2 jadi skor akhir untuk kemenangan tim tua rumah persela lapangan atas Barito Putra tiga poin yang sangat berarti bagi persela untuk mengantrol musisi mereka di ikhlas M sepertar Gojek Travel Local Liga 1 dan kembali kami akan membahas di studio dengan Adi yang jadinya juga ditanamu setelah pesan-pesan yang berikut jangan kemana-mana tetap bersama kami DTP1